Mempunyai visi menjadi aparat pengawas internal pemerintahan yang profesional untuk memacu terwujudnya aparatur pemerintahan Kabupaten Banyumas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah mitra dan juga tangan kanan dari Bapak Bupati untuk mengamankan supaya bisa tetap tatat dan tetap sesuai aturan yang berlaku dan tidak melanggar norma undang-undang. Mempunyai misi yang pertama, memwujudkan kebijakan pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan. Mewujudkan ketata laksanaan pengawasan yang mandiri dan netral. Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan. Yang keempat, memwujudkan staf yang produktif, profesional, bersih, dan bertanggung jawab dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, memwujudkan pengawasan dan hasil pengawasan yang objektif, proporsional, efisien, dan efektif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik. Yang keenam, memwujudkan pengendalian pengelolaan aparatur, keuangan, fasilitas pemerintahan secara efisien dan efektif. Dan yang ketujuh, misinya adalah mendorong terwujudnya manajemen tata pemerintahan yang baik. Ada pun prestasi yang telah dicapai, yang pertama adalah pemerintah 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah kategori Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dengan kinerja pengawasan pemerintahan terbaik tahun 2022. Temu tangan untuk inspektoran daerah. Yang kedua adalah mendapatkan kategori nilai AA atau istimewa dengan nilai 92,1 atas prestasi dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau sakit di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjimas tahun 2022. Luar biasa. Yang ketiga adalah peringkat ketiga pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjimas. Dan yang keempat adalah peringkat satu kategori baik berdasarkan hasil pengawasan karsipan internal tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjimas. Sekali lagi tepuk tangan untuk inspektoran daerah Kabupaten Banjimas. Terima kasih.